Beredar video rekaman yang menunjukkan adanya penumpang yang terlantar setelah tiba di Indonesia usai melakukan perjalanan dari luar negeri. Video tersebut diduga terjadi di Bandar Soekarno-Hatta Sabtu 18 Desember 2021. Dalam video tersebut penumpang menyebutkan mereka tengah mengantre masuk ke rumah sakit darurat Wisma Atlet untuk menjalani kewajiban karantina selama 10 hari bagi WNI yang baru tiba di Indonesia. Menanggapi hal ini, Komandan Satkes COVID-19 Bandara Soekarno-Hatta, Kolonel Agus Listiono membenarkan hal tersebut. Menurut Agus, kejadian tersebut terjadi pada Sabtu dini hari. Penumpang terpaksa menunggu karena kondisi Wisma Atlet yang penuh. Itu kejadiannya pada hari Sabtu dini hari karena memang terjadi penumpukan yang ada di tempat kami di Bandara ini kurang lebih 800 orang. Dikarenakan jumlah penumpang yang begitu banyak dan tidak belum bisa tertampung di Wisma, baik Pademangan maupun Pasar Rumput. Base kami, base dari Damri dari sini masih berada di sana kurang lebih di Pademangan 20 di Pasar Rumput 12. Karena terpenuhnya itu maka dari pihak Satgas membuka di Nagre. Tapi namanya membuka suatu Wisma belum tidak secepat apa yang kita bayangkan. Sementara itu Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, sesuai peraturan, karantina di Wisma Atlet Kemayoran hanya diperuntukkan bagi pekerja migran Indonesia, mahasiswa atau pelajar, serta ASN yang baru pulang dinas. Hal ini disampaikan Luhut dalam konferensi PSPPKM Senin 20 Desember 2021. Dan kami tadi sudah minta kepada Polda Metro untuk melakukan rajia di lapangan terbang Soekarno-Hatta yang ternyata banyak yang membuka sebaran video itu, banyak yang belanja ke luar negeri, shopping, tidak mau karantina di hotel, padahal dia bisa, dia minta supaya dia dikarantina Wisma Atlet karena gratis. Ini akan kita ambil tindakan orang-orang yang melakukan hal semacam ini. Jadi jangan membuat gosip-gosip yang tidak perlu. Semua harus kita lakukan secara terukur. Keadaan ini betul-betul memerlukan kerjasama kita semua.